hai 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 semuanya sebelasnya di satu ya Hai modul 9 agak lambat HP laptop saya sudah tiga hari enggak mati jadi agak lambat Hai kenapa sih nggak bisa hai 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 yang paling bawah ya udah-udah eh nggak bisa-bisa udah ketemu sebenarnya ini kemarin ini sembilan modul Hai formatif satu sembilan modul tujuh sorry modul sembilan sebenarnya ini modul apa jawaban kunci jawabannya saya kirim ya cuman mungkin masih bingung ya caranya ya udah dibaca belum jangan-jangan lupa semua belum dibuka kan semua kan saya tahu belum dibuka kapan lagi mau belajarnya oke baca soalnya ini yang saya bahas minggu lalu kalau masanya berapa nilai nilai tunai ya ini pertanyaannya berapa nilai nilai tunai dari sejuta lima ratus ribu yang akan diterima pada akhir tahun kelima bila diketahui tingkat bunga sama dengan 16 persen per tahun nah itulah caranya ya bukan dikurang 16 persen caranya harus pakai rumus mesinnya enggak rumus ini kalau pertanyaan nilai tunai berarti berapa nilai tunai yang akan diterima pada akhir tahun kelima ini maksudnya future value atau present value Hai kira-kira Hai kalau feature tuh kedepannya lebih tinggi Hai kalau present tuh kedepannya lebih ke depannya dia tarik ke sekarang sebetulnya kalau present 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 ya 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 tapi tidak cara dapat c-nya itu ya masalahnya ya oke jadi berapa nilai tunai dari kalau ditanya nilai tunai itu biasanya present value berapa nilai tunai dari sejuta lima ratus itu kemudian yang akan diterima pada akhir tahun kelima bila diketahui tingkat bunga sama dengan 16 persen nah jadi rumus yang dipakai adalah ini rumusnya dia dulu ya rumusnya dipakai adalah disini saya tulis kelihatan nggak ah ada nggak ada di layar mungkin ada mungkin gaya tapi ini karena karena nggak saya pindah ke PowerPoint jadi kalau pakai Excel nggak bisa ditampilkan disana jadi ini PP atau present value rumusnya masih ingat present value rumusnya future value dibagi 1 ditambah air pangkat n ya Hai ini rumusnya saya tulis sejuta lima ratus dibagi 1 ditambah 16 persen itu harus jadi 0,16 jangan 16 persen nulisnya ya pangkat lima nah itu sebenarnya bisa 1 ditambah 0,16 pangkat lima Anda bisa nggak ngitungnya bagaimana caranya supaya dapat 1 ditambah 0,16 berarti 1,16 ya 1,16 itu pangkat lima cara ngitungnya gimana sampai lima kali oke ya dapat angkanya berapa coba ya sambil coba ngitung nggak apa-apa saya juga nyoba 1,16 kali 1,16 kali 1,16 eh udah berapa kali tadi ya dupa juga saya jadinya nggak dicatat hasilnya 2,1 sekian ya ya oke terus 1 dibagi 2,1 sekian tadi berapa 1 dibagi 2,1 sekian tadi berapa 1 dibagi 2,1 sekian berapa hasil dari pangkat tadi hmm 0,476 sekian nah segitulah ya ya itu 1 hasil setelah itu 1,1 juta setengah dikali 0,47 sekian tadi berapa hasilnya hmm bener nggak sama nggak hampir sama nggak dengan kunci nah itu caranya nah itu caranya bisa ya hmm atau kalau anda lihat di jawaban saya ada yang bingung nggak lanjut sebelum saya lanjut tadi cara yang tadi yang saya suruh paham ya 1,16 nya pokoknya pertama tambah dulu 1 ditambah 0,16 ditambah dulu terus dipangkatkan 5 cara pangkat 5 adalah 1,16 dikali 1,16 dikali 1,16 dikali 1,16 dikali 1,16 5 kali nah dapatlah hasilnya 2,1 sekian nah karena rumus dari PP itu sama dengan tadi rumusnya FV per 1 plus itu tadi ya rumusnya yang 1 plus R tadi 1,16 tadi nah berarti 2,1 tadi dia masih dibawahkan posisinya ya jadi anda harus saya tadi suruh anda 1 dibagi 2,1 terus dapat 0,47 6 1 nah hasil 0,47 6 1 dikali 1,5 maka 1,5 maka hasilnya adalah 7,14 1,6 9 ya selesinya sekitar segitulah ya nah kemudian itu cara 1 cara kedua langsung bisa dibagi 1,5 dibagi 2,1 berapa hasilnya coba ini lebih mudah 1,5 dibagi 2,1 0,0 tadi berapa hasilnya dibagi 2,1 yang hasil pertama tadi hampir sama gak hasilnya ya itu karena pembulatan mungkin bedanya hampir sama ya nah berarti caranya sudah 2 sekarang enak yang mana yang pertama anak kedua yang kedua jadi kalau ditanya nilai diingat-ingat baik-baik nih kalau ditanya berapa nilai tunai sekarang atau present value berarti 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 anda sudah punya 2 cara dan anda enak cara yang kedua cara yang kedua yang anda pakai ya oke ada lagi cara yang ketiga gimana 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 oh 2,1 tadi caranya oh oh kok dikali 5 ayo pangkat 5 pertama tadi ingat lagi ini 1 ditambah 0,16 0,16 itu bunganya itu pangkat 1 ditambah 0,16 sama dengan 1,16 pangkat 5 nah cara ngitungnya untuk dapat pangkat 5 itu 1,16 dikali 1,16 dikali 1,16 dikali 1,16 sebanyak 5 kali pengalinya itu nanti dapat 2,1 ha ya itu cara dapat 2,1 oke yang cara kedua yang mudah tadi nanti ha pakat 4 terganggu soal kalau pangkat 3 ya 3 tahun terserah mau cara yang mana pokoknya saya udah ngasih 2 cara itu yang penting benar gitu sebetulnya ya terus gimana ada yang belum paham pak paiman tadi gimana pak paiman agak susah ya sebenarnya dia harus jadi per tahun agak suhat soalnya jadi konteks konteksnya itu udah agak beda jadinya ya bisa aja sih cuman jarang ada contoh per bulan jarang tapi kalau per 6 bulan bisa jadi ya tinggal di ini aja kalau kayak per 6 bulan kan berarti jadi bisa bisa aja bisa aja enggak harusnya jadikan tahun tetap bulan cuman angka ini jadi kecil nanti angka bunganya jadi kecil 0,16 dibagi 12 gitu kan jadi 1, berapa cuman kebiasanya kalau bunga itu menghitungnya tahun sih karena orang pajak orang bank enggak mau rugi jadi hitungannya tahun tahun bagi 12 sama aja sebetulnya cuman mereka ngitungnya itu tahun gitu karena kalau bulan itu ribet kan ngitungnya nah terus jangan mikiran mikiran susah susah saya lanjut yang ke apa namanya ke cara ketiga sorry jadi kedua kan jadi cara pertama kan ingat lagi ya saya ulang ya cara pertama setelah dapat pangkat 1 dibagi 2,1 hasilnya kan dapat 0,4 senap sama dengan 0,47 sekian nah tapi itu cara enggak langsung cara langsung bisa langsung 1,5 dibagi 2,100 sekian itu dapat 7,14 nah cara ketiga ini yang paling sebelah kanan ini nanti saya kasih warna kuning nah ini pakai tabel nah kalau pakai tabel ini anda enggak perlu mengalihkan pangkat-pangkat tadi enggak perlu 1 kali sekian kan repot kalau tahunnya ada 10 10 kali enggak atau tahunnya 20 tahun misalnya anda harus mengalihkan 1,16 sampai 20 kali repot enggak lupa nanti ya nah cara kedua cara ketiga adalah dengan menggunakan tabel tapi cara tabel ini sepertinya sering bikin anda pusing nah kalau cara tabel itu ini sudah disajikan mungkin nanti ketika anda dapat soal sudah dapat ini tabelnya sudah ada tabelnya nanti saya kira mati nanti tabelnya itu cara ngerjakannya di tabel ini kan ada 16% sama dengan pas tahun kelima dapat 0,4 ini namanya tabel apa ya kemana tabel nilai sekarang ya tabel percent value namanya nah ini dapat 0,476 nanti langsung dikalikan kalau ini 0,4 cara ngitungnya kalau mau tau nilai sekarang untuk 0,6 5 tahun 5 tahun adalah 1,5 juta kali 0,476 lebih gampang mana lagi dengan cara nomor 2 tadi cara pertama masih harus di super berapa dibagi 1 dibagi per 2,1 cara kedua 1,5 juta dibagi 2,1 cara ketiga 1,5 juta dikali bukan dibagi dikali 0,476 kira-kira yang mana yang buat kalian paling gampang nomor 1 atau nomor 2 lebih gampang sama aja kan oh gitu ya seserah ya saya khawatirnya gini gak gak boleh bawa gak mungkin gak boleh bawa kalkulator khawatirnya dikait apa namanya ya gak masalah sih bisa-bisa karena gak anuiti kalau anuiti memang gak bisa kalau anuiti itu gak bisa pakai kalkulator harus kalkulator khusus kalau ini masih bisa ya oke saya lanjut kalau gitu kalau udah paham cara satu cara satu aja ya gak usah banyak-banyak ya karena ini cara tiga lebih gampang cara tiga anda gak perlu ngitung yang ini langsung dapat nanti ada di soalnya tabelnya tabelnya langsung dikali 1,5 x 0,476 langsung cara ketiga langsung 1,5 x 0,476 jadi gak nyari lagi 1,16 x berapa gak ada langsung lihat tabel aja kalau ada tabel kalau gak ada tabel yang hitung juga ya sama aja oke nomor 2 nomor 2 bisa ngerjakan sendiri dulu saya tutup aja deh kalau gitu eh jangan nomor 2 deh jawabannya B caranya udah bisa caranya sekarang jadi 20% sama dengan 0,2 ya nah 1 ditambah 0,2 sama dengan 1,2 pangkat 3 ya 3 tahunnya 1,2 dikali 3 dikali 3 eh sekali dikali 3 1,2 dikali 1,2 dikali 1,2 dapat 0,578 ya eh sorry bukan 0,578 1,728 ya 1,728 jadi jawabannya 1 juta dibagi 1,728 sama dengan 578 578 bisa ya mudah kan mudah ya kalau udah belajar ya kalau kalau pakai Excel malah enak ya iya enak banget saya pakai Excel tinggal dirumus aja udah jadi oh pakai Excel mau gampang ini langsung saya pakai Excel nih PP sama dengan lihat Excel saya PP sama dengan 0,2 dikali koma 3 koma koma terus 1 juta langsung jadi yang warna merah itu saya pakai ini saya pakai Excel kalkulator ada kalkulator PP mas ada iya iya saya tipik langsung aja dia pakai kalkulator sentipik langsung keluar saya juga udah lupa caranya iya bisa ya oke lanjut bisa lah orang mana jemen jago ini kalau orang ikutansi kurang orang jemen jago yang kerjanya ini makanya saya bilang saya paling males pelajaran ini karena bukan maksudnya lebih di bidang mana jemen ini sebetulnya kalau akutansi agak kurang terus lanjut nomor 3 nomor 3 ini SCA mendepositokan uangnya 1 juta dengan bunga 16% per tahun berapakah jumlah uang nah ini modelnya beda ya kalau mendepositokan ini berarti kita mikirnya ke depan kalau mikirnya ke depan berarti kalau deposito kan kita dapat tambahan bunga ya otomatis ke depan uangnya akan tambah banyak makanya ini jadinya future value rumus future value gimana rumusnya gimana mirip sih sebetulnya cuma dia kali kalau tadi kan bagi kalau tadi kan kalau PP kan kalau PP present value kan future value dibagi tingkat suku bunga tadi ya terus kalau future value itu present value nilai sekarang dikali tingkat suku bunga jadi cara mikirnya kalau saya lebih suka present value cara mikirnya karena present value itu cara mikirnya apa kalau saya cimpan uang di bank sekarang 1 juta 5 tahun lagi jadi berapa gitu cara mikirnya otomatis dia akan lebih banyak kan dikali jadi cara mikirnya bukan dibagi tingkat suku bunga tapi dikali tingkat suku bunga gitu kebayang gak yang saya jelaskan ini sekarang gimana kira-kira caranya berarti 1 juta langsung kali 1,16 nya kali berapa tahun 5 tahun kali pakat berapa 5 tahun 5 tahun ya pangkat 5 ya berarti dapat sama 2,1 kan 2,1 sama tapi bedanya kalau tadi yang present value cara ngerjakannya kan dibagi 2,1 kalau sekarang langsung dikali 2,1 jadi hasilnya 1 juta dikali 2,1 sama dengan 2 juta 100 ya jawabannya yang nomor D ya nah jadi logikanya anda setelah 5 tahun uangnya 2 kali lipat ya benar gak nah gitu cara mikirnya lebih gampang kan present value apa future value kalau present value agak susah mikirnya karena kita membalik membaliknya gini cara mikirnya kalau present value kita punya uang sekarang 1 1 juta tapi nilai dari uang itu setelah 5 tahun nilai uang itu nilai intrinsik dari uang itu bukan 1 juta gitu kalau anda sekarang punya tabungan uang bukan uangnya gak di bank ya anda simpan di rumah nilai uang itu setelah 5 tahun gak 1 juta nilai intrinsiknya nilai yang sebenar dari uang itu karena nilai uang itu makin lama makin kecil itu yang konsep dari present value kalau future value lain lagi jadi konsepnya jadi kalau present value itu kita berpikir uang itu kalau gak kita investasikan akan semakin turun nilainya gitu loh tapi kalau future value uang itu kalau kita investasikan akan naik nilainya nanti itu cara mikirnya sebenarnya betul ya itulah gitu jadi ibaratnya kalau anda uang punya uang 100 juta sekarang sebaiknya jangan simpan dalam bentuk uang diinvestasikan karena nilai uang itu akan turun jadi sekarang kalau punya uang jangan nabung uang maksudnya iya gitu beli dolar gading gak jari-gajari ya intinya investasi sih intinya uang itu harus di jadikan entah itu investasinya beli tanah entah itu beli emas intinya sih kalau uang itu akan nilainya akan turun gitu makanya harus diinvestasikan minimal nabung di bank gitu loh maksudnya itu cara berpikirnya ya saya tuh lagi di ngajar manajemen jadi bukan ngajar akutansi karena itu cara berpikir orang manajemen bagaimana uang jadi uang kalau akutansi bagaimana mencatat aja oke lanjut nomor 7 ya eh 5 6 7 4 nggak usah 5 6 7 baca soal dulu agak lama susah nih saya juga lupa ngerjakan ini udah lama saya ngerjakan ini semester lalu ngerjakan eh 2 tahun setahun yang lalu sorry informasi untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai dengan nomor 7 perusahaan X meminjam sejumlah uang dari bank 2 tahun yang lalu dengan bunga 2 tahun yang lalu ya bunga 20% per tahun mulai tahun ini perusahaan harus mengangsur pinjaman dan bunganya selama 3 kali mulai tahun ini oh jadi tahun kedua baru dibayar ya kemudian selama 3 kali 2 juta per tahun pinjamnya 6 juta setelah angsuran ketiga ketiga utang perusahaan menjadi lunas susah nih soalnya 2 tahun pertama bebas bunga oke jadi 2 tahun pertama tadi bebas bunga dan tidak ada perlunasan ya nah berapa jumlah uang yang dipinjam perusahaan X 2 tahun yang lalu ini yang diketahui cuma tagihannya aja 2 juta dibayar 2 kali pada tahun kelima loh karena dia tahun jadi 2 tahun pertama itu biasa kalau kita modal kerja bank itu ngasih keringanan ya kalau misalnya bentuknya misalnya anda nanti buka usaha terus bentuknya ikut ada kan pemerintah itu sering menyiapkan kur misalnya dana kur kur itu kredit usaha rakyat jadi misalnya bank lewat bank A misalnya bank bank BRI kalau di Indonesia itu seringnya jadi bank BRI misalnya dana dari pemerintah untuk disalurkan ke pengusaha bentuknya namanya kur misalnya kredit usaha rakyat misalnya jadi biasanya kalau kredit seperti ini ada jangka waktu tempo misalnya minjam boleh minjam 5 tahun tapi boleh dibayar setelah 2 tahun gitu nah ini contohnya ya paham gak maksud saya kadangkan kalau kita pinjem yang konvensional kalau kita pinjem misalnya KPR gitu kredit sekarang ya bayarnya sekarang gitu ya maksudnya bulan ini kontrak bulan depan udah bayar gitu itu biasa kalau KPR tapi kalau untuk kur gak bisa 2 atau 1 tahun kosong kita boleh gak bayar karena itu kan kebijakan dari pemerintah nah paham ya jadi karena seperti itu jadi cara mengerjakannya seperti ini ayo udah mulai error nih di anda masih kelihatan gambarnya kalau gak saya saya repress dulu saya bentar karena dia kalau udah kelamaan suka gitulah resikonya kalau pakai ini pakai Excel bentar ya agak lambat sambil ngomong apa boleh sambil saya ngerepress mau nanya apa misalnya share program pakai juga konsepnya sama aja kayak gini bunganya lebih tinggi sih kalau kayak gitu sebetulnya pokoknya yang saya sebut di kelas kemarin kalau mereka bilang 7% peaks itu mesti efektifnya minimal kali 2 aja saya bilang 7 kali 2 kan berarti 14 dan itu selama ini saya tahu lebih ya jarang 14 itu 15 lah gitu memang kondisinya begitu karena efektif itu beda dengan peaks masalah efektif sama fix kenapa 2 kalinya nanti pelajarannya waktu Anda belajar manajemen keuangan belum ada sekarang kalau saya ajarin sekarang nanti akan ketemuan kenapa saya bilang 2 kalinya ingat-ingat kata saya 2 kalinya nanti Anda belajar menghitung bunga efektif sama bunga fix nanti Anda ketemu fix 7% hampir sama bukan sama hampir sama dengan 14% sekian misalnya nanti Anda ketemu ketika belajar manajemen keuangan siap-siap aja ngitung kayak gini manajemen keuangan lebih ribet soalnya ada anuity udah kelihatan sekarang gambarnya udah bagus oke ya masih muter itu sinyal itu soal yang lain udah dapet eh ini mas siapa yang ngomong suaranya saya kenal tapi tadi saya gak absen ha ha suara siapa oh ender oh iya tadi belum masuk saya bilang tadi belum masuk suaranya ya bener bener oke saya kira mas Aryanto agak mirip suaranya soalnya beda puluh beda puluh oke lanjut ya jadi tahun P1 0 tahun P2 0 tahun P3 mulai dihitung bagaimana cara dapatnya segini gitu 138 nah cara yang hitungnya adalah jawabannya 5 juta sekian nomor 5 itu kunci jawabannya soalnya setau saya gak sama sama kunci jawabannya kemarin bentar ya 9 20 20 kunci jawabannya apa ya lupa saya kalau dibukul sekian jawabannya yang D saya juga lupa oh iya bener ini cara ngitungnya jadi pertama adalah pada tahun ketiga itu kan berarti sudah 2 tahun tubungannya nah cara ngitungnya adalah 2 juta berarti kita harus ngitung apa dulu ngitung apa dulu kira-kira future value atau present value bayarnya 2 juta tiap bulan tapi kita gak tahu berapa kredit kita jadi total yang kita bayar adalah 6 juta karena 3 kali kan kita bayarnya 6 juta uangnya kira-kira future atau present 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 ya kenapa present kira-kira karena kan angka 6 juta sebetulnya 6 juta itu angka future angka yang kita bayar yang future sebetulnya jadi yang ditanya adalah presentnya gitu dibalik cara mikirnya kita bayar 2 juta tiap bulan cicilan 2 juta gitu berarti realnya bukan 2 juta kan yang kita bayar pasti lebih rendah kalau lebih rendah itu pasti present value nilai sekarang nilai realnya gitu karena di 2 juta itu termasuk bunga gitu cara mikirnya terus jadi kalau untuk kredit kayak gitu cara mikirnya anda bayar sekian itu kalau anda kreditkan biasanya cicilan sekian tiap bulan tapi kan anda tidak tahu berapa bunganya berapa pokoknya ya kan nah pokoknya itu jadi present value ya jadi present value pokoknya nah makanya caranya berarti rumusnya rumus present value nah rumus present value berarti picture value dibagi suku bunga ya nah suku bunganya berapa persen 20 berarti cara ngitungnya rumusnya 1 ditambah 0,2 pangkat 2 jadi 2 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 hasilnya hasilnya ini 1.388.000 itu tahun kedua setelah tahun ketiga kan bayarnya setelah tahun kedua kan bayarnya kemudian angsuran keduanya cara ngitungnya 2 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3 sama dengan 115 1 juta 1 juta sorry tahun ke angsuran ketiga sorry angsuran ketiga di awal tahun kelima 2 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 4 nah dapat 964 964 506 sehingga total pokok yang diutang dia sebetulnya adalah ini 3 juta 51 0,8 0,2 tapi dia bayarnya kan 6 juta tiap bulannya itu cara ngitungnya ketemu ya 351 jadi jawabannya di nomor 6 bahan A terus nomor nomor 6 ini kok saya salah ya kayaknya nomor 6 sebentar saya jumlahkan dulu 145 nomor 6 ini saya masih belum dapat jawabannya nomor 6 ya karena kalau kalau cara saya sih salah saya harusnya jawabannya ini 611 gitu cuman di kunci jawabannya jawabannya itu malah 1,5 juta makanya saya belum ketemu gak tahu apa salah berapa bunga yang dibayar perusahaan pada angsuran pertama kaget kalau bunga harusnya 2 juta dikurang 1,388 yang angsuran pertama kan angsurannya 1,388 realnya 1,388 tapi total yang dibayar 2 juta sisanya sebenarnya ini 2 juta dikurang 1,388 maka bunganya adalah 611 gitu itu kalau hitungan saya cuman kalau kunci jawabannya itu 1,5 4,4 gitu saya gak tahu caranya bagaimana bisa dapat 1,5 4,4 tapi mau saya cek lagi nanti di materi kemarin di halaman mungkin saya ada yang keliru bunga 20% coba saya cek bunga 20% kali 1,388 saya kayaknya keliru bunga 20% dari kali 3510 ya 702 702 160 pokok pinjaman 2 juta eh 2 juta 2 juta dikurang 297 ini soalnya kan mirip di halaman 9.7 ya sudah dapat ya harusnya dapat kalau saya ngitung dengan cara kedua ini dapatnya 702160 dikali 2 enggak enggak ada yang sama dapatnya angkanya tahu nih baca lagi soalnya tahu perusahaan pada angsuran pertama nah kalau jawaban saya kalau saya cek disini harusnya bisa 611 jawaban saya yang pertama 611 jawaban saya yang kedua 702160 semuanya enggak ada sama dengan kunci nanti saya cek lagi tapi saya enggak enggak nemu cara jawaban kunci ini enggak tahu kenapa begitu terlalu gede bunganya itu juga enggak mungkin kalau saya lihat dari soalnya kayaknya salah soalnya salah mungkin itunya makanya saya bingung jawabannya mulai error lagi jadi yang nomor 6 saya pending dulu maksudnya bukan saya pending saya sudah kasih jawabannya itu 611 tapi kunci jawabannya enggak sama itu maksudnya ya mungkin mungkin soalnya salah mudah-mudahan yang banyak setau saya dulu banyak banget yang salah karena ini dua cara saya coba enggak masuk semua saya tadi coba pakai cara ini cara yang pertama kan yang ini sebenarnya saya rekomen yang ini kalau ini tadi sudah cara yang lain alternatif lain saya coba cara lain tetap enggak dapat ya kayaknya kunci jawabannya misalnya tapi terus yang kedua yang kedua yang nomor 7 itu benar ya nomor 7 B nah cara ngerjakannya nomor 7 ini dibalik ya nomor 7 itu berapa jumlah utang perusahaan sekarang sebelum angsuran pertama termasuk di dalamnya atau utang bunganya berapa nilai utangnya itu berapa jumlah utang perusahaan sekarang termasuk di dalamnya utang bunga jadi kalau dihitung pakai maksudnya jumlah utangnya kan 3.051.000 setelah kita setelah kita hitung present value tadi dapat 3.051.000 sekian terus diminta hitung apa namanya future value nya jadi kira-kira 3.051.000 ini ini di luar yang 6 juta ya setelah dihitung ulang berapa sih sebenarnya future value nya termasuk bunga nilai nilai utang kita itu kalau menurut hitungan ini 3.051.000 dikali 1.44 1.44 itu dapatnya tahun kedua ya sebelum ansuran pertama kan tahun kedua berarti jadi 1.44 dapatnya dari 1 ditambah 0.2 pangkat 2 dapatnya 1.44 jadi langsung kalau future value langsung dikali kan tadi saya bilang langsung dikali hasil dari apa suku bunga yang dipangkatkan tahunnya dapat hasilnya 5.5588 ini hasilnya 5.58 sesuai dengan kunci diapan nomor P tadi saya coba 351 kosong sekian dikali 20% gak dapat juga harusnya dikali 20% sudah dapat 1.702 gak sama dengan kunci jawaban oke itu yang formatif 1 masih ada waktu ya formatif 2 ya formatif 2 lebih mudah tapi soalnya lumayan baik nah formatif 2 ada pertanyaan dulu gak sebelum saya nanti formatif 2 lupa kalau gak ada saya lanjut ya formatif 2 soal nomor 4 sampai nomor 10 oh iya nomor 4 sampai nomor 10 kok nomor 4 ya betul kasus berikut ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4 sampai nomor 10 nomor 1 sampai 3 perlu gak sebuah perusahaan mengeluarkan 18% obligasi 100 juta pada tingkat bunga 20% untuk waktu 10 tahun jumlah uang yang diterima perusahaan adalah berapa kira-kira jumlah uang kalau disini obligasinya 100 juta berarti jumlah uang yang diterima adalah 100 juta halaman 9.36 jawabannya sebuah perusahaan mengeluarkan 18% obligasi pada tingkat bunga pasir 20% 10 tahun jumlah uang yang diterima adalah kalau kunci jawabannya lebih kecil daripada 100 juta 1 C 1 B oh ya 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 tau sebuah perusahaan mengeluarkan 18% obligasi sebuah pada tingkat bunga pasir 10 gak jelas sih kenapa jawabannya lebih kecil harusnya sih tetap sama 100 juta harusnya mungkin kalau lebih kecil itu karena ada biaya biasanya kemudian 100 juta adalah nilai A nilai nominal nilai nominal obligasinya harusnya tapi disini jawaban A dan C benar ya karena C itu jumlah yang harus dilunasi pada saat jati tempo sama dengan nilai nominal jadi jawabannya D kemudian tingkat bunga efektifnya berapa bunga efektif itu sama dengan bunga pasar 20% harus diingat bunga efektif sama dengan bunga pasar kemudian nomor 4 tadi kasus berikut ini untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4 sampai dengan nomor 10 berikut adalah data untuk obligasi 300 juta 7% periode bunga nah ini bunga tengah tahun berarti per 6 bulan 7% periode bunga tengah tahunan nilai awal obligasi 295 juta pembayaran bunga di akhir periode 10 juta 50 biaya bunga yang dialokasikan pada periode tersebut adalah 11 juta 3 10 jadi ada B nya bunga 7% nah kondisinya ini untuk soal nomor 4 tadi ditanya dari pertanyaan berikut manakah yang benar A obligasi tersebut dikeluarkan dengan diskonto B obligasi tersebut dikeluarkan dengan premium C obligasi tersebut dikeluarkan dengan nilai yang sama D tingkat bunga pasar pada saat obligasi tersebut dikeluarkan lebih tinggi daripada tingkat bunga kupon 4 4 jawaban diskonto karena bunga pasarnya lebih diskonto bunga pasar lebih tinggi atau lebih rendah diskonto ya diskonto itu bunga tapi diskonto itu bunga pasarnya lebih tinggi atau lebih rendah yang lihat di halaman 9 24 diskonto itu bunga pasarnya lebih rendah contohnya disini bunga perusahaan itu 10% eh sorry ya 10% perusahaan kalau disini 20% setahun tapi itu 10% per 6 bulan sedangkan diskonto itu hanya perbedaannya untuk bunga pasarnya 8% per 6 bulan berarti 16% setahun kalau dari tidak disebutkan sebetulnya disini presentasenya bunga cuma disebutkan presentase apa presentase bunga obligasinya 7% tapi pasarnya tidak disebutkan berapa gitu nilai awal obligasi 295 pembayaran bunga di akhir periode 10.50.000 biaya bunga yang dialokasikan para periode tersebut nah jadi kata-kata biaya bunga yang dialokasikan dan pembayaran bunga di akhir periode itu kan maksudnya sebenarnya sama bunga tapi kok angkanya beda ada yang 10 juta dan ada yang 11 juta sehingga perlu diamortisasi selisihnya jadi pembayaran bunganya 10 juta beban bunga yang sebenarnya adalah 11 juta gitu sehingga ada amortisasi nah amortisasi ini menunjukkan bahwa terdapat apa ya 10 juta 50 itu lebih kecil ya pembayaran bunga yang menurut catatan lebih kecil tapi biaya bunga yang dialokasikan malah lebih besar jadi ini menunjukkan adanya diskonto karena tingkat suku bunganya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang bunga yang harusnya dia bayar gitu maksudnya ini menurut ini yang ini pembayaran bunga yang akhir perlode ini kan menurut bank menurut bunga pasar sedangkan beban bunga yang 11 3 10 itu menurut perhitungan obligasi sehingga ada selisih 810.000 810.000 itu jadi amortisasi maka dianggap ini merupakan obligasi yang dengan diskonto nah berapa jumlah amortisasinya adalah 810.000 karena 11.310.000 dikurang 10.500.000 nah jurnal amortisasinya menjurnalnya mendebat akun beban bunga pada nomor 6 itu ada di kunci nomor 6 itu mendebat akun beban bunga ya beban bunganya jadi debat karena jadi biaya kan biaya kan didebat kemudian bila pada akhir perlode tersebut obligasi ditebus dengan harga panggilan 290.000 berapa laba atau rugi perusahaan kolbannya jadi 290 padahal nilai nominalnya 295 berarti ruginya 5 juta ditambah 810 jadi 5, 8, 10 nomor 7 itu B ditambah amortisasi kemudian nomor 8 berapa nilai buku obligasi pada akhir periode nilai buku obligasi pada akhir periode yaitu 295 ditambah amortisasi ini bisa layak dipelajari yang tidak terlalu kita lihat formatif 3 bentar formatif 3 itu yang formatif 3 yang agak susah oh tidak juga formatif 3 juga sudah ada ya di ini jawabannya ya oke berapa harga jual obligasi selesai yang nomor 1 halaman 958 perusahaan perusahaan menjual investasi obligasi PTX nominal obligasi 100 juta nilai buku 98 juta berarti ada selisih 2 juta ya harga jual 104 ditambah bunga berjalan 400 ribu profesi dan materai 60 ribu jadi harga jual obligasinya 104 juta bunga berjalan 400 profesi 60 sama dengan jumlah pembayaran adalah 104 3 40 jawabannya D itu ditambah bunganya ditambah profesinya dikurangi jadi 14 3 40 jawabannya D terus sehubungan dengan transaksi di atas akun apa yang harus didebat kalau menjual investasi berarti debatnya kira-kira yang jadi biaya harusnya C nomor 2 A kok debat A oh iya terima uang A karena dia dapat uang menjual investasi jadi debatnya A terus akun investasi obligasi akan kredit dengan akun akun investasi obligasi akan kredit dengan jumlah 98 akun investasi nilai buku 98 juta 98 juta biaya juga di debit 60 diskontonya 4 juta bunganya 400 investasi obligasinya 98 juta kalau disini kemudian berapa laba atau ruginya jawabannya nomor 4 itu 6.340.000 C jawabannya nanti ada caranya disini saya kira itu dulu ya nanti bisa dilihat di ini di kunci jawabannya kalau nanti mau ditanya lagi bisa ya formatif 3 sudah ada juga kuncinya terus atau kemarin hilang ya file yang saya kasih formatif 78 jawabannya masih ada ya udah dapat ya nanti dicek lagi ya jadi dari formatif 5678 kalau ada yang mau ditanya nanti bisa ditanya lagi kira-kira apa yang mau ditanya lagi coba aja nanti baca-baca lagi soalnya kayaknya kalau untuk untuk persiapan uas latihan aja sih yang banyak dan nanti kalau ada 6 6 6 mata kuliah ya dibuat aja dibagi 1 minggu ini 2 minggu ini gitu kalau habis tapi masih ada tugas ya dari tutonnya sebenarnya kalau udah gak ada tugas udah bisa mulai belajar tapi masalahnya kalau tugas itu kan belajar juga makanya tugas itu sebaiknya dikerjakan sambil belajar maksudnya kalau enggak nanti keburu lupa nanti dibaca-baca lagi ya kunci jawabannya kalau gak ngerti bisa ditanya lagi masih ada waktu tanggal 2 ya kalian ujian ya ya lumayan sebulan lagi cepat ah iya bentar banget tau-tau udah sabtu 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 cepat banget tiba-tiba udah udah lulus ya saya kira itu cukup ya ada lagi gak kira-kira ya pokoknya intinya kalau mau bertanya silahkan terus tadi yang saya belum absen yang masuk mas endar tadi ya udah sih kayaknya udah 27 mbak ifah tadi yang baru masuk tapi kok hilang lagi siapa yang belum ya johar oh iya johar baru ya johar endar 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 tadi aditya gak ada agus ada akmat ripai gak ada ya apriani ada areanto tadi masuk gak lainnya gak ada astuti ya ticong si min gak ada dia masuk oh masih ada dia dia endar epah masuk priska masuk gunawan busudani enggak herpianti ice ike ipah tadi masuk saya lihat terus johar luiana masuk mianti hamim gak masuk ya hari ini hadi mustika sari gak masuk mutiana gak masuk nana masuk nopiani nur anisa nyai sumiyati paeja paiman rati duisa petri roide roni siti gak masuk ya siti kumaidah masuk titik tusira terus zainal ardiani ardiani masuk semua terus ya semoga sukses ya ujiannya mohon maaf kalau gak bisa bantu banyak tapi kalau sebelum ujian masih ada yang ditanya silahkan soal apapun gak masalah tapi mungkin saya mungkin saya gak ngasih jawabannya tapi caranya saya kasih silahkan aja kalau mau bertanya apa apalagi yang mau pesan-pesan apa mas johar maunya gak ngerti saya udah banyak sekali pesan saya dari awal sampai akhir tiap pertemuan isinya pesan aja pokoknya yang penting semangat terus untuk kuliahnya